Tapi bapak yang dipecat, direkomendasikan dipecat daripada kau tahu. Viral di medsos seorang pria berseragam polisi menangis. Dirinya menangis di depan anak-anaknya. Tak hanya menangis, tampak dia juga menyalahkan seseorang. Dia sempat menyinggung soal istrinya. Ia sambil menangis, ia mengatakan kepada sang anak kalau ibu mereka sudah menikah lagi. Ia pun menyebut kalau anaknya mendapat penganiayaan yang dilakukan ibunya di asrama polisi. Lebih lanjut, ia bercerita kalau ia tak mempermasalahkan sama sekali dipaksa jadi orang sipil, lantaran memang pemecatannya direkomendasikan pihak Polri. Ia pun terlihat mencaci maki seorang wanita yang diduga istrinya. Menanggapi video yang viral di TikTok itu, Polda Sumut angkat bicara. Kabit Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menerangkan duduk perkara yang dialami oleh Abdul Tambah. Hadi menyebut, Abdul direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH lantaran melakukan pelanggaran disiplin dan pidana. Terkait pernyataan Abdul yang menyebut anaknya dianiaya di asrama polisi dibantah. Justru Abdul yang menganiaya istri sirinya tersebut hingga kabur. Sampai saat ini istrinya belum melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke polisi lantaran ia bukan istri sah Abdul. Sampai saat ini video viral yang diposting melalui akun at Abdul Tambah Garis Bawah 007 melalui aplikasi TikTok sudah 6,6 juta kali ditonton. Itu tidak perlu kamu tau, Mama kamu sudah nikah, kamu dibantikan para polisi, tapi apa yang dipecat di rekomendasikan tapi kamu tahu. Tidak. MMMMMMMMMMMM Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton